Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya dan Aliaan India di channel Dolan Lagio Semoga Sobat Dolan Lagio sehat selalu ya Amin Kali ini Dolan Lagio ada di Masjid Merah Nurbuat Yang ada di Kedung Menjangan, Kota Cirebon Dan Masjid ini konon katanya itu pembangunannya penuh dengan misteri dan mistik Kayak apa? Ikuti ya Selain memiliki arsitektur unik Masjid Nurbuat di Cirebon ini juga punya cerita menarik untuk wisata Jadi konon Masjid ini hanya memakan waktu 100 hari dalam membangunnya Nah tuh kayak apa itu Dan Masjid Nurbuat atau Masjid Merah Gedung Menjangan Ini adalah salah satu dari sekian masjid di Kota Cirebon Yang memiliki arsitektur menarik Jadi memang di Cirebon ini banyak masjid-masjid yang arsitekturnya itu luar biasa menarik dan bagus Masjid Merah ini menggunakan perpaduan budaya antara budaya Demak Budaya Kudus dan budaya Cina Dan budaya-budaya tersebut itu menjadi satu kesatuan atau menjadi tema utama dalam pembangunan atau dalam bangunan Masjid Merah itu Nah masjid Kedung Merah Menjangan ini berlokasi di kampung Kedung Menjangan Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Jawa Barat Nah untuk bagian luar masjid ini Memang dominasinya warna merah Makanya sebutannya adalah masjid merah Tetapi di dalamnya itu warnanya adalah dominasi warna putih Jadi merah di luar putih di dalam Dan masjid ini mirip dengan bangunan Masjid Merah Panjunan ya Atau Masjid Agung Sang Cipta Rasa Sama-sama dasarnya merah Bedanya Kalau Masjid Merah Kedung Menjangan ini memiliki menara seperti Masjid Menara Kudus Namun menara di Masjid Merah Kedung Menjangan identik dengan bangunan di Cina Jadi menaranya kayak menara Masjid Kudus Tapi model bangunannya itu kayak model Itu loh ya bangunan-bangunan yang ada di Cina Menara tersebut memiliki sembilan atap Jadi menaranya memiliki sembilan trap ya Dan selain itu ada juga memolo masjid juga identik dengan bangunan Cina Jumlahnya itu ada puluhan itu Nah letak masjid ini kalau dari pusat pemerintahan kota Cirebon itu mungkin sekitar 4 atau 5 kilo ya Tetapi kalau sebatulan lagi yuk Misalkan berkunjung ke Cirebon Melewati gerbang tol Ciperna Nah dari gerbang tol Ciperna itu paling cuman 2,5 kilo itu ke area masjid ini Jadi cukup gampang ini Jadi sebatulnya lagi yuk wisata ke Masjid Merah Nurbuat ini Nah untuk masjid ini Pagarnya itu dibuat seakan menyerupai bangunan keraton demak Makanya tadi perbaduan demak ya Pakarnya dihasil dengan keramik Sementara di bagian ruang utama masjid Itu didominasi warna putih Dan ada 17 tiang utama yang ada di dalam ruang masjid itu Nah menurut pengurus DKM 17 tiang penyangga itu memiliki makna Sebagai jumlah rokaat dalam sholat 5 waktu Masjid Merah Nurbuat ini Didirikan oleh seorang pria bernama Rohim Itu sekitar tahun 2000 Ini penjelasan dari pengurus DKM Masjid Nurbuat Dan pembangunan masjid ini memiliki kaitan dengan Syekh Abdurrahman Ra'uf As Singhili Ulama dari Aceh Jadi seorang pendirinya sempat mendapatkan hidayah dalam mimpinya Untuk membangun masjid dari ulama tersebut Nah tuh mulai tuh mistiknya ya Bukan mistik tapi ini hidayahnya nih Nah tak hanya itu saja Hal gaib juga konon mengiringi proses pembangunan Masjid Merah Nurbuat ini Hanya memakan waktu selama 100 hari Masjid ini dapat dibangun dan dapat berdiri megah Seperti sekarang ini Padahal konon katanya pekerjanya cuma belasan Tukang aslinya cuma ada dua Dan rasanya tidak ada capeknya pada saat pembangunan Sampai malam kerja juga tidak ada rasa capeknya Ya walohualam ya Dan di setiap tanggal 11 menurut kalender Jawa Masjid Merah Nurbuat ini Bersama jamaahnya menggelar tradisi manakipan Dan hebatnya jamaah manakipan ini yang datang dari berbagai daerah ya Ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan lainnya Jadi banyak sekali nih yang datang pada saat manakipan Dan uniknya masjid ini punya dua sumur kembar ya Sumur kembar itu ada di lokasi yang berbeda Ada di halaman lokasi masjid Yaitu yang satu sumur wasiat dan sumur solawat Dan kendati musim kemarau panjang Sumur ini tidak pernah kering Itulah manfaatnya ya Jadi memang bermanfaat untuk masyarakat sekitar untuk masjid ini Oke thank you Sobatulah lagi telah mengikuti perjalanan Wisata religi mengenal lebih dekat Masjid Merah Nurbuat ini Thank you, terima kasih Salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih